Intro Kapolres Cirebon Kota AKBP Muhammad Rano Hadianto pimpin upacara Serah Terima Jabatan Wakol Kopores dan Kasat Reskrim Pores Cirebon Kota yang berlangsung di lapangan apel Pores Cirebon Kota selasa pagi. Serah Terima Jabatan Wakol Kopores dan perlantikan Kasat Reskrim ini bertujuan untuk memperkuat kinerja dan efektivitas Pores Cirebon Kota dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kapolres Cirebon AKBP Muhammad Rano Hadianto berpesan agar mutasi juga menjadi kesempatan bagi personel PORI untuk menjalankan tugas-tugas di lini lainnya. Tentunya untuk penjapan lama kami Pores Cirebon Kota mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi pelaksanaan tugas yang telah mendukung pelaksanaan tugas Pores Cirebon Kota berjalan baik, aman, kemudian sukses di bawah kemimpinan Bapak Wakol Kopores, Pak Kompok Troy, kemudian kepada Bajabat Baru tentunya segera menyesuaikan dengan situasi Captive Mas, dinamika organisasi yang ada di Pores Cirebon Kota, baik itu Bapak Wakol Kopores yang baru maupun Bapak Kasat Reskrim yang baru. Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan Waka Pores Cirebon Kota diisi oleh Kompol Rizki Adi Saputro, yang sebelumnya menjabat sebagai Ses Pripim Polda Jabar. Sedangkan Kompol Ahmad Troy Aprio mengemban amanah baru sebagai Kasubagminopsnal, Bagbinopsnal Ditpolairut Polda Jabar, dan untuk pejabat baru Kasat Reskrim Pores Cirebon Kota AKP Anggieko Prasetyo sebelumnya mengemban jabatan sebagai Kasat Reskrim Pores Kuningan Polda Jabar. Ya Alhamdulillah, syukur kepada Allah sebablah Tuhan merasa, masih diberikan kepercayaan hari ini melaksanakan serah terima diisi oleh Bapak Kapol Rizki Adi Saputro, dan kota besar harapan dan doa dari kami nanti bisa melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat lama, Kompol Troy Aprio, kemudian bisa membantu interja Bapak Kapol Rizki Cirebon Kota dalam harmin cetakan hak kami di kota Cirebon Kota. Sebelumnya kami bertugas di Pores Kuningan, dan sekarang dengan perintah daripada pimpinan, Alhamdulillah kami diberikan untuk menjadi Kasat Reskrim Pores Cirebon Kota. Di depan kami akan melaksanakan harapan, target adalah melaksanakan penegakan hukum secara profesional, prosedural, dan humanis, dan tentunya mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan, tidak ada satu kembali. Kapol Rizki Cirebon Kota berharap kepada pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, integritas, serta memberikan kontribusi terbaik dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Pores Cirebon Kota. Selain itu bisa membawa perubahan positif dan kemajuan dalam penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat.